halo halo akan berjumpa kembali di channel ini semoga akan-akan sehat selalu dimurahkan rezekinya dilimpahkan segala hal-hal baiknya oke kan pada kesempatan kali ini saya mau unboxing sebuah amplifier ya amplifier atau power ampli untuk kendaraan ya DC ya kan ya oke kita lanjutkan saja langsung bongkar selamat menikmati oke kan ini adalah power ampli ADS seri A18001DE ya di sini tertera speknya 25.000 Watt P MPO output power oke nggak ada lagi tidak ada keterangan lain-lain ya satu satu saluran kelas D mobil power amplifier mungkin udah body video-video YouTube banyak ya cuman ini saya mau unboxing oke dalamnya seperti itu ya kan oh ternyata ada oh ternyata ada wih lumayan berat kan ini adalah monoblok ya kan ya ada petbius sama 4 baut itu aja selamat menikmati oke 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 ih terus nah ini aksesorisnya terus Kontrolnya Dari plastik ya kan ya Oke Ada kartu garansi Itu aja sama Untuk spesifikasinya Enggak ada ya kan ya Wattnya berapa Wattnya berapa Enggak ada ya Hanya di Logonya sini saja Apa di kertasnya ini aja Di boxnya ini aja Ini suka-suka yang bikin lah ya Yang penting tulis Suka buat besar BMPO walaupun BMPO kan Tapi spek yang Spek spesifikasi yang di Bukunya gak ada Oke Kita lanjutkan Nah ini Penampakannya Seperti ini kan Satu channel kelas D Carpower Ini Logo ADSnya ini Dia Agak masuk Kedalam ya kan Kalau tulik Tulik hurufnya kan Timbul Cuma lain dari yang lainnya Ini bukan Tulisan ya Tulisan Maksudnya bukan cacatan ya Jadi Bikinan sendiri Satu kotak ini Baru ditempel gitu Hitchingnya Lumayan tebal Hitchingnya Ini penampakan dari Area input Seperti ini ya Bisa di Brigade Can LPF Subsonic Bass booster Terus ini Ini remote Nah Ini dari sisi Belakang Terus ini Dari sisi Kabel-kabel audio Disini Terterai kan ya 2 Sampai 8 Ohm 2 Sampai 8 Ohm Jadi Bisa main 2 Ohm 4 Ohm 8 Ohm Oke kan Seperti ini Ini harganya Kisaran Seri 1 juta 300 Sampai 1 juta 600 Ya tergantung Toko Belum Ongkos kirim Itu kan Biasanya Paket-paket Seperti ini Kalau jauh Kalau lewat Udara Lumayan Tapi kalau lewat Darat Murah sih Ini Ini saya beli di Jakarta Saya posisi ada di Batam Ini harganya 1 juta 600 Tapi lewat Laut Ya kan ya Lewat darat Sekitar 7 sampai 10 hari Nyampenya Terus Kalau Misalkan Lewat Udara Ya 3 hari Sampai Cuman ya Bebotnya Ini Sekitar 6 kilo Jadi ya Di 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 Ininya Sekitar 6 kilo Ya kan ya Di Apanya Berat Untuk Spek Di Tokonya Itu Sekitar 6 kilo Kalau Railnya Berapa Kurang Kurang Belum Pernah Nimbang Begitu Kan Kalau Pakai Udara Ya Sekitar 38 Kali 6 Lumayan Kalau Saber Lewat Darat Aja Bang Laut Biar Murah Tapi Ya aman Kok Selama Ini Juga Aman Aman Saja Gak Jarang Ada Masalah Oke Kan Terima Kasih Untuk Kali Ini Unboxing Aja Untuk Tes Apa Segala Macemnya Video Berikutnya Terima Kasih Semoga Bermanfaat